Halo Sobat Miryacarita kali ini sebagai selingan sobat semua saya ajak untuk berkeliling melihat keberadaan candi di sekitar Candi Prambanan jika kita membicarakan tentang warisan dunia yang berada di Prambanan pasti yang sering muncul adalah Candi Prambanan sebenarnya ada beberapa Candi lain yang juga masuk dalam warisan dunia Candi-Candi ini antara lain Candi Sewu Candi Lumbung Candi Bubrah Candi Gono atau Candi Yasu dan Raosan ada juga Candi Kakasan semua Candi ini berada di Provinsi Jawa Tengah zona satu Candi tersebut dikelola oleh Balai Persyarian Tagar Budaya Jawa Tengah khususnya Candi Lumbung Candi Sewu dan Candi Bubrah bersama Candi Prambanan berada di lingkungan PT Taman wisata sedangkan Candi Gono dan Candi Kalasan juga Candi Pelawasan terdapat di luar area Candi Prambanan Candi Gono terletak di dusun Bener Terurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten keberadaan Candi Gono berada di kawasan Prambanan dan bahkan Candi Gono ini juga termasuk bangunan yang telah ternominasi menjadi warisan dunia dengan sebutan Candi Asu bersama Candi Prambanan Candi Sewu Candi Lumbung dan Candi Bubrah Candi Perawasan terletak di desa Bugisan Samatan Prambanan Kabupaten Klaten kira-kira 1,5 km ke arah timur di dari Candi Sewu Candi ini merupakan sebuah komplek bangunan kuno yang terbagi menjadi dua yaitu komplek Candi Perawasan Lor dan Candi Perawasan Kidul Candi Perawasan merupakan Candi Peninggalan Agama Buddha diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan dan rakyat pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu yaitu pada awal abad ke-9 Masai demikian sobat wilayah cerita sekilas peradaan Candi-Candi di sekitar Candi Prambanan CELUA Terima kasih telah menonton